Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudu Wudu adalah syariat Allah dan sunnah Rasulullah Walaupun tata caranya sangat mudah dan praktis Tetapi di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar Sungguh kelak di hari kiamat Rasulullah akan mengenali umatnya Dari bekas wudu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya Pada hari itu pula orang-orang kafir tertunduk sesal Dengan wajah yang hitam legam karena kekufuran mereka Tiada kebahagiaan kecuali hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Di antaranya Al-Mutatahirin Kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu menjaga kesucian dirinya Di antara selalu berwudu Banyak keutamaan wudu yang dijelaskan Rasulullah SAW Antara lain sebagaimana diriwayatkan tak berani dari upadah bin Samid Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika seorang hamba menjaga sholatnya Menyempurnakan wudunya, rukunya, sujudnya, dan bacaannya Maka sholat akan berkata kepadanya Semoga Allah SWT menjagamu sebagaimana kamu menjagaku Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah SWT Dan sholat memberi syafaat kepadanya Dan berita gembira dari Rasulullah Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti Dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya Karena bekas wudu Kemudian ajakan Rasulullah Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan Maka hendaklah berwudu terlebih dahulu Sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat Dalam hadis lain Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu Maka malaikat akan tetap mengikuti Lalu ketika ia bangun disjaya malaikat itu akan berujab Ya Allah ampunilah hambamu si fulan Karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci Mari kita senantiasa menjaga wudu Tidak hanya untuk sholat Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudu Husnul Khatimah Amin Terima kasih telah menonton!